Intro Assalamualaikum halo semuanya Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel Dengan novel yang berjudul Kaisar Naga Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya Di episode sebelumnya, kedelapan monster ini telah kehilangan rambut mereka Memperlihatkan ototot kurus yang tampak seperti penuh dengan kilau logam Setiap monster, dengan mata merah, meraung dengan suara rendah Terlepas dari hidup dan mati, terus menerus menerkam para penguasa suku Donyi Namun, Master Donyi terkadang menebaskan pedang mereka ke tubuh monster Dan mereka benar-benar membuat suara benturan logam dan besi Ini adalah mayat iblis, itu ditempa oleh nenek moyang kita Mereka tidak takut mati, mereka hanya tahu bagaimana menyerang Mereka sekeras besi, kebal terhadap pedang dan senjata Hanya mata mereka yang menjadi titik lemah mereka Serang mata mereka, raung seorang tetua suku Donyi Bunuh, bunuh, lebih dari selusin Master dari suku Donyi Dipimpin oleh dua seniman bela diri tingkat 4 senior Menyerang mata delapan mayat iblis dan boneka dengan seluruh kekuatan mereka Mengaung, segera, mata monster itu hancur, dan dia meraung dan jatuh Setelah menemukan cara, lebih dari selusin Master suku Donyi bekerja sama Dan dengan cepat mengalahkan delapan monster satu per satu Ayo masuk, jika saya tidak salah, tempat ini pasti tempat yang penting Seorang lelaki tua berkebangsaan Donyi berseru dengan bersemangat Selusin orang Donyi bergegas masuk dengan penuh semangat Setelah orang-orang Donyi pergi, sosok Lu Ming muncul dan mengikutinya ke dalam istana Langkah kaki Lu Ming mendarat tanpa suara sedikit pun Dia mengikuti orang-orang Donyi lebih dari 10 meter Menahan nafas, dan pihak lain tidak menyadarinya sama sekali Setelah melintasi banyak halaman, mereka sampai di sebuah aula besar di tengah Dari kejauhan, pintu aula utama terlihat terbuka Memperlihatkan rak buku di aula utama Haha, ini sebenarnya perpustakaan Pasti ada buku-buku rahasia yang tertinggal Hebat, ada harapan untuk kebangkitan suku Donyi kita Seru suku Donyi tua bersemangat Lebih dari selusin orang Donyi sangat bersemangat dan hendak bergegas ke aula Mengaum, mengaum, dua raungan keluar Dan dua monster besar bergegas keluar dari aula Gelombang keganasan memenuhi udara Dan kecepatannya secepat kilat Dua teriakan keluar Dan dua orang kuat dari suku Donyi terbelah dua oleh dua monster Darah dan organ dalam beterbangan kemana-mana Ini mayat iblis dan boneka lagi Hati-hati Dengar raungan, dua lelaki tua dengan empat tingkat master seni bela diri bergegas menuju kedua monster itu Kedua monster ini juga tidak berbulu dan memiliki otot yang kokoh Seolah terbuat dari emas dan besi Binatang jahat, mati untukku Kedua lelaki tua itu berteriak Dan pedang mereka menebas mata kedua monster itu Namun, kekuatan kedua mayat dan boneka iblis ini jelas lebih kuat dari dua sebelumnya Ketika mereka mengulurkan cakarnya, mereka memblokir pedang mereka Mayat iblis dan boneka terus mengaum Roh jahat di tubuh mereka sangat kuat Dan mereka sama sekali tidak takut hidup dan mati Dan bergegas menuju orang Don Yi Menabrak, beberapa seniman bela diri tingkat pertama dari suku Don Yi Langsung terlempar ke udara oleh monster Hanya prajurit dengan tingkat ketiga atau tingkat master seni bela diri yang lebih tinggi Yang bisa bertarung secara langsung Untuk sesaat, pertarungan antara orang-orang Don Yi dan kedua monster itu tidak dapat dipisahkan Pada saat ini, sesosok, tanpa suara dan seperti embusan angin Menyerbu kerumunan dan bergegas ke aulah Siapa? Sial! Hentikan! Seorang lelaki tua dengan seniman bela diri tingkat 4 meraung dengan marah Dan menebas sosok itu dengan pisau tajam Sosok ini tentu saja Luming Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu Tombak panjang tersapu, menghalangi pedang orang tua itu Dan Luming menggunakan kekuatannya untuk bergegas menuju aulah lebih cepat Main perlahan, aku akan mengambil langkah dulu Luming tertawa dan melompat ke aulah Orang-orang Don Yi meraung lagi dan lagi, sangat marah Kamu buru-buru masuk dan bunuh bocah itu, ayo blokir 2 boneka monster ini Kedua tetua seni bela diri 4 tingkat senior meraung Darah mereka menyembur, dan mereka memblokir kedua boneka monster itu dengan seluruh kekuatan mereka Yang lain mengambil kesempatan untuk bergegas ke aulah Bajingan kecil, mati untukku Seorang pria kuat dengan seniman bela diri tingkat ketiga meraung Membunuh seperti air pasang, dan pedang membawa cahaya yang mengepul dan menyapu Luming Tapi yang menyambutnya adalah sambaran petir Puff, darah terciprat kemana-mana, dan Luming menembus jantung pria kuat ini Dengan tingkat ketiga dari seorang seniman bela diri yang hebat, Luming dapat dengan mudah membunuhnya Setelah itu, tombak panjang menyapu, dan dua pria besar dengan seni bela diri tingkat kedua juga terbang keluar, kehabisan napas Dalam sekejap mata, tiga tuan terbunuh Kembali, yang lain menjadi pucat karena terkejut dan buru-buru mundur Ayo bunuh dua monster ini bersama-sama Lalu bunuh Bajingan kecil itu, dia tidak bisa melarikan diri Seorang lelaki tua dengan seniman bela diri tingkat 4 meraung Setiap orang dari suku Donyi bertarung melawan dua monster dengan seluruh kekuatan mereka Di aula utama, Luming melihat sekeliling dengan mata cerah Di aula utama, ada lebih dari selusin rak buku, dan Luming melirik, menunjukkan kekecewaan Sebagian besar rak buku kosong, bagaimana mungkin ada cheat? Di perkirakan mereka dibawa pergi oleh orang Donyi Hei, ada sebuah kotak di sana Luming melihat sebuah kotak gelap di sudut aula yang tidak mencolok Mata Luming berbinar, dan dia bergegas Kotak itu terbuat dari logam yang tidak diketahui, berwarna hitam dan berkarat Energi sejati Luming menyembur keluar dan kotak itu terbuka Segera, tumpukan buku terbuka di depan Luming, ada lusinan Mata Luming bersinar, dan dia dengan cepat mengambil sebuah buku Tentu saja, buku-buku rahasia ini tidak dapat dibuat dari kertas biasa Melainkan bahan yang tidak diketahui, yang sangat keras, dan telah utuh selama bertahun-tahun Buka dan lihat bahwa itu adalah buku ilmu pedang Seni pedang mengaum harimau, seni bela diri tingkat atas huang Tulisan di dalamnya terungkap, itu hanya keterampilan bela diri tingkat atas huang Luming sedikit kecewa, lalu membolak-balik buku cheat lainnya Sebagian besar cheat ini adalah seni bela diri tingkat huang Ada total 32 volume Di antara mereka, ada 20 salinan seni bela diri tingkat rendah tingkat huang Dan 10 salinan seni bela diri tingkat tinggi tingkat huang Hanya ada dua seni bela diri tingkat rendah suang, dan semuanya adalah teknik pedang Jadi Luming tidak bisa menggunakannya sama sekali Luming kecewa, tidak heran mereka ditumpuk di dalam kotak dan ditempatkan di sudut ini, dan tidak dibawa pergi Mereka dibuang ke sini seperti sampah Luming menggelengkan kepalanya dengan senyum masam Apakah aku terlalu serakah? Meskipun buku-buku cheat ini tingkat rendah, jika dijual, mereka dapat dijual setidaknya puluhan juta tael perak Luming memikirkannya, dan matanya bersinar lagi Curang ini, antara lain, jika ditukar dengan poin kontribusi di aula kontribusi Mereka akan bernilai setidaknya ratusan ribu poin kontribusi yang akan menjadi keuntungan besar Dengan pikiran, Luming mengumpulkan semua cheat ini ke kuil tertinggi Bajingan kecil, serahkan cheat, jika tidak, mati Pada saat ini, semua orang dari suku Donyi akhirnya menyingkirkan dua mayat dan boneka iblis, dan bergegas ke aula Ketika mereka melihat rak buku yang kosong, mata mereka menjadi merah, dan mereka menatap Luming dengan sangat panas Jika rak buku kosong, Luming pasti mengambilnya Luming tidak repot-repot menjelaskan, jadi dia mencibir dan berkata Aku tidak ingin bertarung denganmu sekarang, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu Sentuh Dengan satu langkah, Luming bergegas menuju orang-orang Donyi seperti angin Bunuh dia Semua orang dari suku Donyi meraung, dan mereka semua bergegas menuju Luming Dipimpin oleh dua master seni bela diri empat tingkat, ada total sepuluh orang yang bergabung, dan kekuatan mereka mencengangkan Luming bergerak, menghindari bagian depan, dan muncul ke samping dalam sekejap Tarian api, serangkaian bunga api muncul, dan ketika bunga api menyebar, tiga master Donyi telah jatuh, tenggorokan mereka ditusuk oleh tombak Ah, bunuh, kedua tetua dari seni bela diri tingkat keempat meraung dan mengguncang langit Pedang mereka melambung ke langit, dan mereka langsung menyapu atap aula utama, puing-puing beterbangan, dan semuanya mengenai Luming Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!